Hey y'all, selamat datang kembali di channel aku Jadi kalo misalkan kalian masih baru di channel aku, My name is Sylvia, dan aku suka berbicara tentang semua Makeup, skincare related, first impression, favorites, and you name it Hari ini aku akan test a bunch of new makeup Berapa ada yang aku beli sendiri, dan beberapa juga ada yang dikirimin sama brand So I'm really thankful for brands who have been sending me these products to try it So today we are going to talk about them Bener-bener banyak banget sih ini produk-produk baru And I'm really excited to dive in Terus aku punya pesenan mother of pearl juga baru aja sampe Jadi kayak oh my god, hello, we should test this out today And yep, banyak lah ada yang dari Prasov, ada dari Levi, ada juga dari Masami Shoko So I'm really excited Untuk kita mulai, make sure you guys hit the subscribe button and like this video And don't forget to share this video to your friends And without any further ado, let's move on to the makeup Alright guys, seperti biasa aku udah selesaikan alis aku beforehand Jadi untuk menghemat waktu Nah untuk produk alis baru yang aku cobain itu adalah dari brand Masami Hari ini aku juga ada pake Ini tuh adalah tipe pensil alis yang modelnya Spidol juga Masami Menurut aku tipnya tuh agak rada-rada tebel ya Dia tuh mirip-mirip tip eyeliner gitu Jadinya aku lebih pake ini untuk ujung alis aku aja Jadi untuk mempertegas It is not bad Cuman ya aku mungkin akan lebih pake ini untuk ujung alis aku aja Jadi biar ada lebih gadasi gitu Aku rasa alis aku jadi jauh lebih tegas dan kayak lebih ada bentuk gitu ujungnya This is an okay brow products for me Oke aku akan zoom in biar kalian bisa lihat my skin before applying the primer Karena katanya ini primernya bakalan bikin glowing dan ngeblur polypory Wajah aku ya guys Ini aku cuma pake skincare dan sunscreen Anyway untuk si mother of pearl ini aku belinya kemarin 160an ribu Aku ikut PO nya Terus ini dia packagingnya Very very cute kayak botol kapsul gitu Dalamnya kayak gini And I really like the color combination Karena dia bukan kayak tipe lilac yang boring It has like a touch of blue as well Jadi bener-bener kayak ethereal looking gitu packagingnya Yang dipegang gitu emang I can feel that It is not a cheap material So yep Let's read the claim ya Say goodbye to keiki makeup Prime your skin perfectly And optimize your makeup performance with our anti-keiki primer With hydrating, lifting, and pore minimizing effect all in one product Okay I see you mother of pearl Di dalam sini juga udah ada skincare goodness Such as turmeric root extract, peptide, holy basil, niacinamide, and red algae To make your skin feel and look flawless all day long Oh my god This seems really promising Karena juga yang buat itu bukan sembarangan ya Mbak Sasha Jadi tadi pas baru sampe di aku itu Aku udah sempet tes di tangan aku sih And it feels really really tacky So I have a feeling this will grip my makeup really really well Cuma sekarang kayak udah Udah jam 6an gitu sih I'm not sure Kalau misalkan aku bisa Pakai untuk sekalian wear test So we'll see Aku akan pakai satu pump Okay the texture is Kayak gel Watery gel gitu Not quite gel Kayak moisturizer aja sih in my opinion And it has like slight scent to it Dan scentnya itu yang kayak bener-bener soft banget sih Probably from the ingredients that they use here So far aku ngerasanya dia tuh kayak ngelembabin aja It is not as sticky as when I apply it on my hand Jadi memang aku sticky nya masih normal sih Bukan tipe-tipe sticky yang annoying gitu So I will try to add another half a pump On my cheek area Kayak aku penasaran aja sih Dia bisa jadi se sticky apa Dan juga dia cepet banget nyerep sih It doesn't feel like sit on top of the skin Meskipun dia claim nya itu gripping primer ya Dia kan katanya bakal lengket Tapi memang aku dia lengketnya masih kayak normal gitu Entah karena ini udah bergabung dengan skincare yang aku apply jadinya Gak selengket yang aku kira Karena tadi aku pas cobain di tangan aku itu Bener-bener kayak rasanya lengket banget But on my skin it feels just okay Ini aku juga kemarin baru dapet dari Masami yang nomor 326 I really love the shape Karena menurut aku ini perfect banget untuk apply concealer di under eye Nanti aku juga bakal pake Masami yang 325 untuk ngeblend si moisture tint nya aku Next I'm gonna use rose all day concealer Kali ini aku akan pake super tiny amount Karena masih bereksperimen ya Karena di aku masih kering banget Karena aku liat di temen aku itu bagus banget concealer nya Tapi di aku kok kayak What the fuck gitu Still look so dry My under eye Aku ngerasa tekstur kulit di under eye aku itu bener-bener teremphasis banget I don't know what is wrong with my skin Or is it my application But Karena jujur nih kemarin itu kayak Apalagi di bagian hidung aku tuh parah banget sih It's not that I don't wanna love the product It just doesn't work fine on me Tidak ada dendam kesuman apa So it's like my overall complexion looks very nice Jadi aku akan menggunakan powder dari BLT untuk nge-set seluruh wajah aku Jadi hari ini aku mau set overall complexion aku Dan aku tidak akan pakai cream blush Jadi aku mau liat apakah makeup aku akan awet sampai nanti malam Sekarang aku lagi ada 3 boost powder Dan it's really impossible for me myself untuk ngabisin semuanya ya kan So I decided to skip the powder Also Di concealernya juga I think I will skip Karena aku juga barusan beli si rose all day And let me show you How many concealer I currently own Rasanya gak gitu bijak aja kalo mau beli kebanyakannya I currently have 8 concealer So can you imagine how long it takes for me untuk menghabisin si concealer itu Jadi daripada aku menambah-nambah kebanyakan barang Sedangkan muka aku cuma satu Jadi ya aku beli yang bener-bener excites me aja Which is the primer Okay, just setting the entire face Jadi untuk complexionnya aku akan pakai Jekyll Punya contour, fun bronzer Okay, jadi untuk blush onnya aku akan pakai dari Brasol It is in this really, really peachy coral The only thing that annoys me is the scent Aku paling aneh kalo liat produk-produk complexion beginian Ada wangi-wangi yang kenceng Kayak punya Madam G gitu This is a huge no-no for me Since aku gak pakai cream blush Aku akan pelan-pelan build warnanya Karena kalo yang powder doang Emang lebih gampang fade Jadi aku akan pakai lebih tebal But it is a really nice color Dia itu tipe blush on yang matte sih So it doesn't have any sheen to it Sementara aku warnanya gak terlalu gonjreng sih Okay, so for the eyes Guys Aku akan pakai palette-nya Brasol It's really cute Very colorful Ini aku pilih yang 12 warna Yang warna-warni Sebenernya ada satu lagi yang neutral But hello Masih bakalan go with the colorful one Jadi ini di dalemnya ada 12 warna Semua itu adalah shimmer sih Dan satu matte Aku akan swatch untuk kalian liat deh It has a really nice creamy consistency Pigmentednya parah sih Wow, wow, it's funny I'm ready This is the color setelah aku swatch Bener-bener cantik banget ya Gila Aku kayak pengen main dengan warna-warninya Jadi dia meskipun palette warna-warni Ini dia juga tetep masih ada warna neutralnya Jadi masih wearable banget Dan aku bener-bener kaget banget Dia tuh pigmented I'm shook man Even the matte are very very nice So Okay, brush off I see you I really like how it turns out Very colorful Tapi kayak juga Kelihatan fresh ya Enggak gonjreng And the product itself Is really pigmented as well Dan tadi aku juga menggunakan Eyeliner pencil yang warna hitam Trend out ini juga ternyata lumayan pigmented Cuman aku belum tahu dia bakalan tahan lama atau enggak Brush off waterproof eyeliner Menurut aku tipnya itu Lumayan gampang untuk kalian pemula Ini tuh adalah tipe eyeliner yang felt tape Ini bisa dipakai lurus Gini Nah kayak gini Atau kalian mau tebelin Itu juga bisa Dan dia tuh warnanya hitamnya pekat juga Dan dia emang enggak gitu cepat kering sih Jadi perlu hati-hati juga dipakai biar dia enggak smudge Untuk waterproofnya sendiri aku belum yakin ya Karena baru pakai pertama kali juga Terus aku juga tadi pakai falsisnya Levy Lash Yang collab dengan gel Angelica Ini aku pakai yang tipe Garbera Ternyata natural banget Dan cocok dengan eye looknya Jadi ini enggak terlalu too much Terus aku juga tadi pakai lem belumatan Yang udah dateng dengan falsisnya I honestly don't really like the scent Cause it smells really weird The eyes I'm pretty much done And now let's just move forward to the lips Oke kayaknya aku akan coba produk dari Ini aja sih Noera Ini aku juga baru dikirimin Ini tuh adalah 3 in 1 gelatin Ini gemes banget ya Di air pakagenya I think I'm gonna go with the Girlish red So the packaging looks like this It's very Korean not looking Kayak gini Kayak gini It's very sheer Wow Warnanya bagus ya Looks nice Wow bagus nih warnanya I like it Juicy plum Uma ombre ke dalam Here's the packaging It looks super nice and fresh Aku akan swatch Untuk kalian lihat kali ya Jujurly bagus sih warnanya I'm pretty impressed Karena dia ini kan kayak Lip tint gitu ya Surprisingly it feels Quite hydrating on the lips as well Yang aku seneng itu Dia tuh bener-bener Apa sih Sheer banget Jadinya Enak di build gitu loh Nah ini warnanya cakep banget Gila Dan di bibir juga surprisingly Super nyaman Karena biasanya Tipe-tipe watery gini kan Dia bakalan kerasa kering kan Nah yang ini tuh Enggak bener-bener masih Kerasa Moist bibirnya Dan dia juga Enggak emphasize garis-garis bibir Dan juga Dia enggak kayak ngeblok gitu Meskipun aku pake untuk ombre I think this might be my new favorite Karena warnanya juga bagus-bagus banget Very hydrating I like it Oke guys Sekarang udah jam 11 jam dulu Aku gak pake setting spray ya by the way Jadi aku selesai makeupnya tadi jam 7 Udah hampir 5 jam Dan aku tidak set wajah aku pakai setting spray sama sekali Karena aku kan tadi pengen Lihat gimana ketahanannya si MOP ini ya So far untuk bagian pipi aku sih oke-oke aja ya Cuman bagian hidung Sini It's kinda separating Kayak bagian hidung sini Dia udah mulai pecah gitu Ya emang so far Mika aku masih bagus-bagus aja ya Dan belum rontok-rontok amat Dan juga emang dari tadi aku lebih Di ruangan ber AC sih Jadi gak yang sampai sweating gimana-gimana gitu Probably aku akan update lagi ya Ini unik banget sih Karena di aku aku gak ngerasa Segimana blurring dan segimana lengketnya gripnya itu gak gitu kerasa di aku Tapi di orang lain itu kan pada bilangnya dia kayak Ya pas diaplikasiin di wajah itu bener-bener sticky gitu rasanya Tapi di aku gak gitu loh Jadi maybe next time I will try Coba jangan di apply di atas sunscreen I feel like sunscreen itu kan rada-rada berminyak ya Aku takutnya udah merusak formulanya gitu loh Karena biasanya kan si Tasia tuh pakainya langsung di bare face gitu ya Or maybe I will use this sebagai pengganti moisturizer aku next time Cuman ya di aku juga tetep ini ada linesnya Jadi aku juga tadi kayaknya aku kurang kasih jeda ya Karena katanya harus dikasih jeda berapa menit gitu Untuk si primernya tuh nge-set Kayaknya tadi aku lumayan cepet udah aplikasiin product complexion Jadi next time aku akan coba lagi It actually looks really nice Hanya bagian hidung aku aja yang kurang Dan aku juga masih ngerasa ada creasing disini So ya produk yang paling impress aku hari ini itu adalah si eyeshadownya Karena dia super affordable Aku juga recommend si eyeliner pennya dan juga eyeliner yang liquidnya Karena menurut aku affordable dan kualitasnya udah bisa lah untuk kalian pemula Jadi kalian kalau masih on budget belum bisa beli produk-produk yang terlalu mahal Kalian boleh start dari produk bra soft ini menurut aku It's a really nice brand Juga si gul matanya sebenarnya nyaman banget di aku Cuman yang aku kurang suka itu adalah lem gul matanya Karena kayak lemnya itu rada-rada ada aroma yang nggak gitu enak Gul matanya very very natural aku suka sih Si Masami brow tattoo ini nggak tau kenapa ya Hari ini di alis aku jatuhnya jadi warna merah coy Nah kalau kalian perhatiin ada beberapa strokes yang lebih merah Karena aku di cermin itu tadi pas bikin eye look kayak nyadar gitu Alis aku jadi merah banget Kayak jelek banget sih Oh my god aku kayak ill feel banget sih And yeah I think that's all guys Thank you so much for watching Don't forget to hit the subscribe button If you haven't subscribed already And like this video See you next time Love you guys